Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badang Litbang, Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan, dunia terus berubah maka kita harus adaptif dan inovatif untuk menginspirasi kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, Palembang terkenal dengan pempek, tentunya dari mana saja dan di mana saja dan untuk oleh-oleh juga orang suka sekali membuat pempek dari Palembang. Tetapi, dengan kekinian, pempek ini akan diperkenalkan lebih luas lagi tentunya dengan media dan juga dengan alat yang bisa Anda buka dari mana dan sekapan saja sehingga akan lebih menyebarluaskan makanan khas Palembang ini. Berbicara mengenai pempek telah hadir di studio podcast kami, Bapak Desriyansah STP dengan inovasinya APMP. Bapak Desriyansah ini merupakan guru dari SMA Islam Terpadu Al-Furqan. Langsung saja kita sapa apa sih yang terkenal dengan inovasi Bapak Desriyansah. Selamat datang Pak Desriyansah di acara kami One Day One Innovation. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bagaimana dengan proses belajar-mengajarnya? Proses belajar-mengajarnya untuk hari ini tetap berjalan dengan baik. Tetap kita PTM 50% karena PTS hari ini berjalan di tengah semester. Namun untuk itu kualitas pendidikannya tetap akan kita pertahankan sebaik mungkin di saat pandemi saat ini. Berarti sekarang hybrid ya? Hybrid. On-off ya? Betul. Baik. Tetapi tidak mengurangi arti dan juga tidak mengurangi kualitas pendidikannya yang kita transfer ke siswa-siswa. Baik. Nah mengangkut inovasinya APMP. Apa sih Pak khasnya dan apa latar belakangnya inovasi ini Bapak buat? Aplikasi APMP ini kita ambil dari akronim yang makanan itu sangat populer di Palembang yaitu PMP. Namun akronim ini adalah APMP yaitu aplikasi pengenalan dan pencarian makanan dan minuman murah dan enak yang ada di sekitar Palembang. Tentu saja aplikasi ini adalah yang ditujukan kepada siswa-siswi yang ada di lingkungan kami. Di Yayasan Islam Terpadu Al-Furqan terutama anak SMA dan juga ada-ada SMP yang gedungnya berdekatan dengan SMA kami. Awal dari kami membuat aplikasi ini adalah kekhawatiran kami terhadap produk makanan yang belum sama sekali banyak dikenal oleh siswa dan siswi terutama di SMA kami. Karena gempuran, makanan-makanan kekinian, makanan-makanan inovasi dari luar negeri yang disesuaikan dengan tes orang Indonesia yang membuat itu menggerus informasi makanan. Nah makanan tradisional kita terutama PMP. Karena PMP ini cenderung tidak mengalami suatu banyak inovasi sebenarnya. Jadi perlu pengenalan yang lebih digital, lebih yang memang mereka itu bisa mengenalkan tidak hanya dalam bentuk literasi buku tapi juga dalam literasi digital. Yang kami harapkan nanti ke depannya siswa dan siswi kami itu minimal mengenal dulu untuk masalah harganya ataupun enaknya itu akan kita sesuaikan. Karena kalau kalimat murah kami punya range harga yaitu antara seribu sampai lima ribu rupiah. Kalau di atas itu kami belum dulu karena anak-anak itu sesuai dengan kemampuan kantongnya. Tidak mungkin kalau mau makan itu langsung sepuluh ribu. Jadi ini merupakan satu aplikasi yang memuat makanan-makanan tradisional khususnya PMP gitu ya di sekitar sekolahnya. Sebenarnya kalau di dalam aplikasi kami itu bukan PMP. A PMP itu adalah supaya siswa kami lebih mudah mengenal dari akronim PMP. Oh begitu. Jadi populer. Kami tidak menggunakan kata kekinian. Jadi dengan menggunakan kata akronim PMP mereka sudah familiar dengan kalimat PMP. Tapi itu cuma akronim. Ketika masuk ke aplikasinya kami tidak menggunakan banyak sekali referensi makanan itu bukan PMP. Tapi T1. Oh gitu. Iya model. Model ya. Terus minuman. Minuman kacang merah. Kacang merah. Itu kan yang mereka tidak tahu sebenarnya. Mereka lebih tahu. Boba-boba gitu. Ya betul boba. Karena ketika saya melihat siswa-siswa SMA kami itu ketika dia memesan melalui aplikasi makanan populer ya. Seperti misalnya yang Gojek, Satu-Nya Apa, GoFood atau Apo. Itu lebih mereka memakan itu makanan seperti minuman boba. Ya kan. KFC ataupun yang lainnya kan. Tidak ada pilihan yang di atas itu misalnya PMP apa, model apa, gitu. Jadi kami melihat bahwa ini menjadi masalah yang mungkin akan serius ke depannya. Makanan kita tidak dikenal. Makanan kita itu tergerus dengan makanan-makanan yang populer saat ini yang sebenarnya makanan itu sebenarnya enak, murah, sesuai dengan bergizi gitu ya. Bergizi ya kan makanan itu kan memang dari basicnya adalah makanan khas yang sungai, ada yang laut, yang nutrisinya yang bisa diolah langsung dan langsung dikonsumsi dan masa simpannya relatif lebih pendek karena semuanya alami. Betul, betul, betul. Nah dalam hal ini dia merupakan satu aplikasi yang bisa, apakah bisa itu di-download atau kita ketemukan di App Store ataupun di Play Store gitu. Ini adalah mungkin kendala kami untuk bagaimana menjangkau masyarakat lebih luas mengenalkan aplikasi ini karena saat ini kami belum meng-upload ataupun memasarkan aplikasi ini melalui aplikasi Google Store ataupun Play Store. Tapi ini adalah bentuk prototipe yang kami akan uji dulu, yang sudah kami uji efektivitasnya. Setelah uji efektivitasnya sudah berhasil, maka kami akan meng-uploadnya tapi akan menyesuaikan lagi. Tidak hanya khas makanan Palembang, tapi makanan-makanan yang di era Sumsel. Kalau bisa se-Indonesia. Sederhana, tapi bagi masyarakat dan juga kalangan pelajar itu sangat aplikatif, sangat edukatif. Nah, itu yang kami akan kedepankan nanti. Fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi tersebut? Ya, untuk fiturnya adalah, ada empat sebenarnya. Yang pertama adalah referensi makanan, yang kedua adalah referensi minuman, yang ketiga adalah peta lokasi. Jadi ketika mereka mengklik referensi makanan, nanti itu akan ada nomor handphonenya siapa, perdagangnya apa, nanti bagaimana deskripsi dari makanan itu. Ya, nanti yang selanjutnya adalah kita bisa mengklik peta lokasinya di mana posisinya. Melalui kita menggunakan aplikasi Google Map. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah komentar. Nah, komentar ini bertujuan supaya penjual bisa dikoreksi untuk perbaikan di masa yang akan datang untuk produk makanan dan minumannya. Nah, apa bedanya APMP ini dengan aplikasi-aplikasi lain yang sudah ada? Ya, tentu saja kalau aplikasi kami tidak sebaik mungkin ya aplikasi yang sudah ada seperti Gojek ataupun GoFood ataupun Greyfood. Karena aplikasi kami ini hanya untuk kalangan kami sendiri dulu. Dan makanannya mungkin tidak langsung diklik, orangnya langsung bisa ditelepon. Belum ya, karena aplikasi kami yang gunakan basis Adal Kodular itu tidak punya fasilitas ke arah situ. Tidak punya tools ke arah situ. Namun untuk nanti ke depannya kami akan mencoba mencari alternatif supaya nanti kami bisa langsung menghubungi pedagangnya ataupun penjualnya untuk langsung bisa dipesan. Jadi kalau misalnya aplikasi makanan lain yang sudah maju, yang sudah besar, itu bisa langsung ada perantaranya. Ada yang sudah dia bisa mesan dan langsung bisa diantar. Nah, kalau ini belum bisa dipesan. Jadi hanya bisa dihubungi. Jadi tidak ada digitalnya untuk mereka itu mengklik berapa jumlah pemesanan. Kami cuma hanya bentuk komunikasi dalam bentuk telepon atau WA. Jadi kalau kita sudah menghubungi ini si vendornya, si penjualnya. Terus kalau oke berarti si vendornya harus mencari armada untuk mengangkutnya. Iya, betul. Jadi langsung dari pembeli ke penjual. Belum ada namanya vendor yang di tengahnya. Belum ada penghubungnya. Itu yang akan kami kembangkan lagi sebenarnya. Yang paling tidak prototipenya, kami bisa mengenalkan dulu kepada siswa kami. Dan nanti kalau memang ini berhasil, kami akan membuatnya ini menjadi skala yang lebih luas. Nah, ketika berbicara mengenai implementasi gitu ya, maksudnya sudah ada yang menghubungi ke vendor gitu ya. Nah, dalam hal di aplikasi sendiri itu khusus dengan makanan-makanan tradisional atau nanti akan dikembangkan ke makanan-makanan yang lain gitu. Kalau untuk makanan tradisional, kami kan hanya mengenalkan makanan khas Palembang. Tapi kalau kemungkinannya untuk makanan yang lebih luas, makanan lain itu sangat terbuka. Karena yang penting adalah masyarakat dan siswa-siswa kami mengenal dulu produk makanan ini dalam bentuk memang aplikasi yang edukatif. Jadi, intinya adalah mengedukasi masyarakat dan siswa kami untuk mengenal makanan khasnya Palembang. Oh, artinya ini masih dalam hal prototipe dan mesti melakukan apa ya? Uji coba yang lebih banyak atau bagaimana? Prototipe ini sudah bisa langsung di-upload sebenarnya. Cuman kendalanya kami kan tidak ada yang bisa untuk di-upload, tools yang di-upload. Jadi, perlu pengembangan lagi. Tinggal di-melengkapi kekurangan itu, itu sudah bisa langsung di-upload. Sebenarnya untuk langsung di-download di Playstore. Cuman kami belum berani karena belum bisa untuk langsung di-upload melalui perantara atau pendol. Kesulitan-kesulitan apa yang dirasakan dalam mengembangkan aplikasi? Dalam kesulitan kami menguji coba terutama di aplikasi ini adalah sebenarnya penjual itu semuanya belum tentu punya handphone yang sesuai dengan prosedur kreatif. Kriteria yang diinginkan oleh aplikasi ini. Karena aplikasi ini ketika penjual itu kan dia kan ada berbeda-beda background pendidikan. Terus bagaimana mereka apakah melek dengan teknologi ini. Terutama adalah tidak semua penjual itu mempunyai handphone yang sesuai dengan kapasitasnya untuk aplikasi ini. Terus yang kedua, kalau mengedukasi siswanya mudah. Tapi kalau mengedukasi penjualnya itu perlu waktu yang agak lebih lama daripada mengedukasi siswa. Karena penggunaannya, karena makanan itu adalah makanan yang jenisnya bukan yang premium ya. Kalau di atas angka 10 ribu atau 20 ribu kan memang sudah beda kelasnya. Tapi kalau ini makanan-makanan yang memang di street food, ya makanan yang di jalan, yang ada di kampung-kampung. Jadi belum tentu penjual itu mengerti dan memahami teknologi ini. Jadi perlu edukasi khusus. Perlu edukasi khusus ya. Harapan kedepannya terhadap aplikasi ini? Kami berharap sebenarnya kepada pemerintah khususnya ya, untuk kami dibantu dalam bagaimana mengembangkan aplikasi ini. Bagaimana juga supaya aplikasi ini bisa punya skala yang lebih luas. Bukan hanya di Palembang saja, tapi kalau bisa memang di arah dari region yang sumselnya ini. Supaya bukan hanya makanan Palembang, tapi juga makan-makanan di kabupaten ataupun di kota-kota yang di luar Palembang, satu bagian dari sumsel, itu siswa dan siswinya juga mampu untuk mengenalkan itu. Kalau bisa nanti dengan mengenal itu, siswa dan siswi itu bisa menginovasi makanannya. Kalau mereka tak kenal, maka tak sayang dengan makanan itu. Baik. Pesan-pesan kepada para inovator, juga mungkin kepada siswa-siswa, atau kepada masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya. Untuk kepada inovator, teruslah berkarya. Kendala apapun, masalah apapun, itu adalah satu bentuk pembelajaran untuk kalian menuju titik sukses. Seperti itu. Sepada siswa dan siswi kami, ataupun siswa-siswi yang ada di luar Palembang, teruslah juga berinovasi, karena saat ini adalah waktunya kita untuk mendigitalisasi seluruh apa yang menjadi potensi lokal kita. Jangan ragu akan hal itu, teruslah untuk berkarya. Dan kepada pemerintah, dan juga pada masyarakat luas juga, marilah kita mendukung potensi lokal khususnya masakan. Jangan sampai nanti makanan-makanan kita ini yang sudah ada oleh pendahulu kita, sudah diciptakan, sudah terjadi akulturasi budaya, dan sehingga menjadi makanan yang otentiknya adalah itu adalah melekat dengan kata Palembang, itu tetap dipertahankan. Kalau bisa, nanti ke depannya ada kedai khusus yang memang di bandara, ataupun di pelabuhan, ataupun dimanapun, itu memang ada gerai khusus yang berdampingan dengan gerai-gerai makanan-makanan internasional. Saya harap seperti itu. Terakhir, Pak Ustafan, terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Bapak dalam mengembangkan aplikasi atau inovasi. Saya sebagai inovator dari SMIT Alphurcon, Palembang, berterima kasih terutama kepada pihak manajemen sekolah, khususnya kepala sekolah kami, dan juga para rekan-rekan guru yang telah sangat men-support aplikasi kami ini, sehingga aplikasi kami ini bisa sampai ke titik kami bisa mengenalkan produk di Balitbang Damalah. Jadi kami sangat berterima kasih. Inilah satu bentuk upaya kami untuk mengenalkan aplikasi ini, dan juga berterima kasih juga kepada pemerintah, khususnya Balitbang Damalah, yang sudah memberikan fasilitas kami untuk paling tidak, dalam tanda putih, kami mempromosikan produk kami. Produk kami ini adalah produk yang belum tentu juga bisa berkembang, kalau tanpa ada bantuan promosi seperti ini, dan bantuan atau perhatian dari pemerintah. Karena aplikasi ini adalah aplikasi yang tujuannya adalah untuk mengedukasi siswa dan siswi, kalau bisa yang di Palembang dulu, baru nanti skalanya lebih luas. Baik. Seperti itu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Desriyanku HSTP, dari SMA Islam Terpadu Alphurcon. Mudah-mudahan aplikasinya APMP ini akan lebih berkembang luas, sehingga dapat digunakan oleh khususnya anak-anak didik, supaya mereka mengenal dan mencintai produk lokal sendiri. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus bersinergi, dan setiap inovasi harus konkret. Hasilnya, saksikan kami setiap hari di podcast kami, OneBewa Innovation. Sampai jumpa pada acara kami selanjutnya. Salam inovasi!